Intro Kayaknya enak nih Hmm buat apa ya Es atau sebuah campur cincau Leuga nih BTW Kalian pasti udah familiar sama cincau hitam kan Kira-kira ada yang tau enggak Cincau hitam itu terbuat dari apa Hayoo Apa? Jeli Hadeh Bukan guys Jadi cincau hitam yang biasa kalian makan itu Terbuat dari daun janggelan Atau masyarakat wong negeri ini menyebutnya dengan janggilan Tanaman ini tumbuh subur di detaran tinggi Salah satunya di desa contoh ini Daun janggilan sekilas mirip sama daun kemangi Bedanya ukurannya lebih besar Dan terdapat serabut halus di daunnya Kalau mau ngambil daun janggelan ini Jangan cabut sampai akarnya Cukup dipotong sampai batang daunnya aja Sip lah Kayaknya udah cukup nih buat bikin cincau hitam Proses selanjutnya Daun janggelan kita keringkan selama beberapa hari Sampai warnanya menghitam Kalau ini jelas ya guys Sangat mengandalkan cahaya matahari Nah kalau udah bener-bener kering kayak gini Baru deh kita olah Cuci bersih Lalu masukkan ke air yang telah mendidih Untuk mempertahankan tradisi dan cita rasa otentik Masaknya pakai kayu bakar dengan api besar ya Proses perbusan ini lumayan lama guys Butuh waktu 2 jam lebih Sampai airnya surut dan mengental Serta mulai berwarna hitam pekat Baru deh angkat Terus kita saring Sampai yang tersisa hanya sari pati daun janggelan aja Air hitam inilah guys Yang nanti bakalan jadi cincau hitam Eits Belum selesai loh guys Masih ada proses terakhir nih Panaskan sari pati daun janggelan hingga mendidih Tambahkan tepung tapioca yang sudah dicampur dengan air Aduk terus sampai teksturnya berubah seperti jeli Kalau ini masaknya gak lama kayak perbusan awal Cuma 15 menit Sampai air busanya menjadi lebih pekat dan kental Kalau udah tinggal kita masukin wadah Dan dinginkan selama kurang lebih 6 jam ya Daripada bengong nunggu adonannya Mending kita siapin bahan buat bikin sop buah desa contoh Bahan-bahannya pastinya aneka macam buah ya Seperti buah naga, supir, kiwi, alpukat, dan belewah Kalau kuahnya ada santan kelapa dan gula merah cair Wah, kebetulan cincau hitamnya udah dingin nih Kalau gini siap buat diolah jadi sebuah desa contoh Hahaha Kita potong dadu cincau hitamnya Terus masukin ke gelas batu kelapanya ya Lanjut potong semua buah yang sudah disiapkan tadi Kalau udah semua dimasukin ke dalam gelas Baru deh kita siram dengan santan kelapa Biar kerasa manis-manisnya Kasih juga gula merah cairnya ya Hias sedikit dengan daun pandan Tada! Sop buah desa contohnya udah jadi nih Hohoho Sugar sekali kan liatnya Kalau mau tambah es batu juga boleh banget kok guys Yang punya bahan-bahannya di rumah Monggo Dicoba resep sop buah desa contoh ini ya Rasanya dijamin top markotop deh Hahaha Ha ha haa Ya!